HM adalah angka yang menunjukkan berapa lama engine dari kendaraan Volvo Track tersebut saat running atau menyala. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Biggiveri Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencari atau mengambil HM dari kendaraan Volvo Track FME 440. Nah, sebelum kita mencari HM, kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari tombol atau kursor pada kendaraan Volvo Track ini. Nah, jadi untuk mencari HM, kita menggunakan switch atau kursor yang sebelah kanan. Nah, di sini ada tombol escape, escape yaitu untuk keluar atau kembali ke menu sebelumnya. Kemudian di bagian atas ini atau bagian tengah ini, ini ada tombol enter. Kita tekan, nah ini adalah tombol enter. Untuk kursor naik atau turun, kita menggunakan tombol yang bagian tengah ini. Nah, ini adalah untuk pilihan turun. Selanjutnya untuk naik, kita geser ke arah atas. Kemudian, yang ini adalah tombol untuk volume kecilkan atau mengecilkan volume. Volume yang sebelah sini, ini adalah tombol untuk membesarkan volume. Nah, ini adalah volume untuk radio pada kendaraan Volvo Track ini. Ini adalah tombol previous dan ini adalah tombol next untuk pilihan pada radio pada unit ini. Jadi, kalau kita ingin mencari channel radio, yang selanjutnya kita bisa tekan tombol yang sini. Jika kita ingin mencari channel radio yang sebelumnya, kita bisa tekan tombol yang sebelah sini. Nah, kemudian yang tombol ini digunakan untuk mencari channel radio. Dan ini untuk mengurangi dari channel radio. Nah, di sini adalah channel radio untuk radio FM ya, bukan radio komunikasi pada unit. Selanjutnya, di bagian kiri sini, di sini juga ada tombol-tombol. Nah, di sini adalah untuk panggilan telepon. Ini untuk mematikan telepon. Dan ini adalah tombol untuk speaker. Nah, tetapi di unit atau kendaraan Volvo Track ini, tidak disediakan telepon. Jadi, ketiga tombol ini tidak berfungsi. Selanjutnya, di sini ada gambar seperti 3x4 lingkaran atau memutar. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan cruise control atau resume. Nah, JC ini adalah cruise control. Kemudian, tombol yang ada simbolnya 0, yaitu untuk mematikan cruise control. Yang ECO adalah tombol untuk kendaraan tersebut dengan mode ekonomis. Selanjutnya, di bagian tengah sini, ini adalah kursor untuk menambah saat kita mengaktifkan cruise control atau resume. Nah, jadi untuk naik adalah menambah RPM sebesar 10 RPM. Jadi, satu kali tekan ke atas, ini akan menambah 10 RPM. Jika kita tekan ke bawah, seperti ini, maka RPM tersebut akan turun 10 RPM. Nah, selanjutnya, kita on-kan dulu suite kontak. Nah, setelah tampil seperti ini, maka kita bisa mencari HM dari kendaraan Volvo Track ini. Caranya adalah, pertama kita tekan suite yang bagian kanan. Kita tekan yang bagian kanan sini, suite-nya. Pada tombol yang bagian tengah, kita enter. Selanjutnya, kita pilih menu maintenance. Nah, setelah tampil seperti ini, kita pilih menu vehicle data. Nah, sekarang kita tinggal mencari HM-nya pada menu vehicle data ini. Kita geser ke bawah untuk kursornya. Nah, berikut ini adalah HM dari kendaraan Volvo Track FMX 440. Di samping HM ini, di sini ada kilometer ya. Kilometer adalah jarak yang sudah ditempuh dari kendaraan Volvo Track FMX 440 ini. Nah, sekian tutorial atau cara mencari HM dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.